Siapa yang tak kenal dengan buah yang satu ini? Bila sudah matang, warnanya kuning, mengandung banyak air dan rasanya manis dan segar. Bila sudah matang, warnanya kuning, mengandung banyak air dan rasanya manis dan segar. Sejak tahun 90-an, Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar merupakan sentra penghasil buah nenas di Riau Kelebihan nanas mengakibatkan banyak buah nanas yang terbuang sia-sia Karena itu, muncullah ide untuk mengubah buah nanas yang mudah busuk ini menjadi keripik nanas Kalau dibilangkan di Kualu Nenas banyak nanas, memang iya Waktu itu memang pasar untuk bahan baku nanas memang agak sulit Kalau ukuran yang 8 on ke bawah, itu kalau kita jual dan laku Orang memilih yang 1 kilo sampai 1 kilo setengah, 1 biji nanas, itu baru dikejar pasar Tapi kalau yang di bawah 1 kilo, boleh dikatakan banyak yang terbuang Untuk bahan keripik nanas, dipilih buah nanas yang sudah cukup tua dan matang Soal ukuran, tak jadi masalah Lalu nanas yang sudah tua ini dikupas satu persatu dan dihilangkan jantungnya Eits, tapi tidak seperti makan buah segar loh Mata buah nanas justru tidak boleh dihilangkan Itu kalau sekadar tinggal sedikit begitu, itu tidak terasa lagi Kalau dibuangkan habis-habis seperti jual segar, jual buah, nanti keripiknya tambah hancur Kemudian nanas diiris tipis-tipis dan direndam dalam ember besar yang sudah diisi air Dan dituangi garam serta sodium bicarbonate Garam berfungsi untuk menurunkan keasaman Sedangkan sodium agar keripik terasa lebih renyah Pirisan nanas direndam selama 15 menit sebelum dimasukkan ke dalam mesin pengering atau vakum frying Pirisan nanas kemudian divakum selama 3 jam lamanya Kapasitas maksimal vakum frying ini masing-masing 15 kg irisan nanas Nah, dari 15 kg irisan nanas akan dihasilkan 2,5 kg keripik nanas Wah, susutnya banyak juga ya Setelah masak, keripik nanas ditiriskan Keripik nanas ini kemudian dikemas dalam plastik ataupun kotak Satu plastik seberat 250 gram dijual seharga 10.000 rupiah Sedangkan kemasan kotak tentu lebih mahal Harganya 12.000 rupiah Meskipun keripik nanas buatan muslimin ini sudah dijual di berbagai pusat oleh-oleh Tetap saja banyak pembeli yang datang langsung ke tempat ini Kebetulan anak saya dengan mertua saya senang hidru Keripik nanas, begitu sangat tadi gitu Habis keluar dari bangkinan, makanya keripik nanas Lurih Dari kebanyakan makanan, lebih enak yang ini Hmm, keripik nanas yang renyah dan rasanya yang sedikit asam Ternyata menjadi daya tarik tersendiri Apalagi buat mereka yang baru pertama kali mencicipi Mm, rasanya tuh unik banget ya Soalnya deh disitu ada manisnya, terus ada crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy soalnya dia jadi goreng gitu ya buat itu Ya, tak saja maksudnya berbeda Terima kasih.